Bali memang menawarkan banyak kesenangan mata dan hati seakan tiap tempat adalah permata. Tak hanya wisatawan lokal tetapi juga turis asing menyukai keindahan yang ditawarkan di Bali. Namun, lebih banyak orang berkunjung ke Bali hanya seputar Kuta, Legian, Sanur, Canggu, Nusa Penida, atau Ubud. Padahal Bali lebih dari itu keindahannya menakjubkan dan tak membosankan. Kalau ingin keluar dari kota itu-itu saja di Bali, bisa mulai dari Kelungkung. Kelungkung merupakan salah satu kabupaten di Bali yang memiliki sejarah panjang dengan kemerdekaan Indonesia. Wilayahnya sangat asri dan juga menarik untuk dikunjungi setidaknya, ada 10 tempat wisata di Kelungkung yang menawarkan kecantikan luar biasa. 1. Kertagosa Tempat wisata pertama yang wajib kamu datangi saat ke Kelungkung adalah Kertagosa. Kertagosa adalah sebuah taman dengan beberapa bangunan menempati taman tersebut. Dulunya, Kertagosa dibuat sebagai tempat diskusi mengenai keadilan, keamanan, serta kemakmuran di wilayah Kerajaan Bali. Tempat ini dibangun pada 1686 oleh Ida Idewa Agung Jambe. Tak hanya itu, Kertagosa juga merupakan saksi bisu selama penjajahan Belanda dan Jepang. Ini karena taman terbuka ini pernah menjadi tempat sidang pengadilan. Ada dua bangunan atau balai yang menempati Kertagosa, yaitu Balai Kambang dan Balai Kertagosa. Balai Kambang dikelilingi dengan kolam yang disebut dengan Taman Gili. Selain dua balai tersebut, ada satu pintu megah dari kerajaan Kelungkung bernama Medal Agung. Keindahan dan kemegahan bangunan dari abad 17 ini masih sangat terasa. Kalau kamu pencinta arsitektur, tentu akan kerasan menikmati setiap sudut bangunan yang ada di Kertagosa. 2. Pasar Seni Kelungkung Bali memiliki banyak pasar seni. Kalau kamu terbiasa ke pasar seni Ubud atau pasar seni Sukawati, saatnya mendatangi tempat baru pasar seni Kelungkung bisa menjadi langkah awal. Pasar ini terletak di sebelah timur Kertagosa. Di dalamnya terdapat aneka ragam khas Kelungkung seperti songket, pakaian sembahyang, endek, dan sebagainya. Rata-rata kain songket dan endek yang dipasarkan adalah produksi Kelungkung. Harga yang ditawarkan di pasar seni Kelungkung termasuk terjangkau, harga endek dibanderol mulai dari 200 ribu rupiah per meter sedangkan kain songket Kelungkung mulai dari 1 juta rupiah. Semua tergantung tingkat kerumitan pembuatannya. Selain itu, terdapat banyak kios makanan maupun minuman, baik tradisional khas Bali sampai yang umum. Tak hanya itu, ada toko oleh-oleh yang bisa kamu beli untuk buah tangan. 3. Pura Goalawah Tempat wisata di Kelungkung selanjutnya yang bisa kamu datangi adalah Pura Goalawah. Pura Goalawah biasanya dijadikan tempat melakukan prosesi meajar-ajar atau negara gunung bagi umat Hindu. Oleh sebab itu, kalau kamu berniat datang ke sini, jangan lupa membawa sarung atau kain. Bila tidak membawa akan dikenakan sewa sebesar 10 ribu rupiah per kain. Keamanan dan ketertiban juga wajib terjaga di sini. Bagaimanapun Pura Goalawah adalah tempat ibadah yang sering didatangi oleh umat Hindu. Goa ini memiliki kecantikan menarik berupa kelelawar yang bergelantungan di dalam goa. Pura ini dibangun sebagai tempat pemujaan Batara Baruna atau Dewa Laut. Keberadaan kelelawar di Pura Goalawah disakralkan sehingga dilarang mengganggu hewan tersebut. Saat kamu ingin mengenal kebudayaan daerah suatu wilayah, maka perlu datang ke desa yang dikelola oleh pemerintah setempat. Biasanya kamu akan menemukan banyak hal menarik dan cerita tentang keberadaan desa sekaligus keseniannya. Tak terkecuali desa Kamasan. Desa yang memiliki luas sekitar 249 hektare ini sebenarnya hanya desa kecil. Akan tetapi, desa Kamasan disebut sebagai induk dari seni lukis wayang kulit Bali. Sebut saja, seni lukis wayang kulit klasik dibuat oleh para seniman dari wilayah ini. Selain seni lukis, berkembang juga seni musik, seni tari, seni ukir, serta kerajinan perak dan emas di desa Kamasan. Kamu bisa mengintip pekerjaan para seniman saat berkunjung ke desa Kamasan. 5. Goa Jepang Klungkung Klungkung merupakan salah satu tempat di Bali yang erat kaitannya dengan sejarah masa lalu seperti penjajahan. Tidak heran bila tempat ini memiliki banyak hal tentang peninggalan Jepang seperti Goa Jepang Klungkung. Goa Jepang Klungkung dulunya dibuat untuk perlindungan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Ada 16 goa di sini di mana 14 goa lain terkoneksi satu sama lain. Kalau kamu menyukai sejarah, Goa Jepang Klungkung tidak boleh dilewatkan begitu saja. 6. Pantai Pasiu Nusa Penida merupakan kawasan di Bali yang menawarkan keindahan pantai dan laut. Menariknya, kawasan ini masuk menjadi salah satu tempat di Klungkung. Bila sudah seperti itu, Pantai Pasiuwuk harus dijadikan tempat wisata selanjutnya yang wajib dikunjungi di Klungkung. Pantai Pasiuwuk atau dikenal dengan Broken Beach ini memiliki kecantikan eksotis luar biasa. Pantainya jernih warna biru sedikit kehijauan. Ada tebing kokoh mengelilingi area pantai ini. Bahkan di sisi tebingnya ada rongga besar untuk keluar masuk air laut. Topografi ini membuat Pantai Pasiuwuk menarik dan sangat sayang untuk dilewatkan. 7. Air Terjun Tukat Unda Air Terjun Tukat Unda menjadi hits belakangan ini setelah munculnya foto yang diambil dari angle terbaik tersebar di sosial media. Tampilan air terjun seperti tirai memang membuat siapapun terpana melihatnya. Sejatinya, air terjun Tukat Unda adalah bendungan panjang sehingga saat air turun membentuk air terjun tirai. Bentuknya yang cantik dengan angle yang pas, membuat tempat ini menjadi tempat wisata di Klungkung yang patut dikunjungi. 8. Angels Bilabong Selanjutnya, ada Angels Bilabong yang menjadi tempat wisata di Klungkung yang eksotis. Tempat ini memiliki pemandangan laut menakjubkan dan Bukit Karang sebagai pintu gerbangnya. Selain itu, ada aliran sungai yang bermuara ke laut. Di situ, terdapat kolam yang berbatasan dengan laut menjadikan Angels Bilabong semakin menarik. Kamu bisa mandi di sungai tersebut atau sekedar berfoto. 9. Manta Point Kawasan Klungkung tak hanya indah di darat tetapi juga bawah laut. Salah satu hal lain yang membuat Klungkung istimewa adalah titik diving yang dinamakan Manta Point. Tempat ini harus kamu datangi bila kamu pencinta diving. Manta Point akan memberikan pengalaman menyelam bawah laut bersama dengan hewan bawah laut. Manta adalah salah satu hewan yang akan kamu temui di sana. Tak hanya satu tapi bisa lebih dari satu manta yang bisa kamu temui bila beruntung di sini. Tenang saja, kamu tidak akan dilepas begitu saja untuk menemui manta. Akan tetapi, akan ada pendamping profesional yang akan menemani sekaligus membantu kamu menjelajahi Manta Point. 10. Tembeling Water Spring Bila kamu mencari tempat yang menyatu dengan alam untuk mengunjungi Klungkung, tembeling Water Spring harus masuk dalam daftar. Tempat ini dulunya adalah sumber mata air warga. Letaknya di tengah hutan. Untuk itu, kamu perlu trekking dulu untuk bisa sampai ke lokasi. Keeksotisannya benar-benar memukau. Kamu bisa berenang di kolam air alami ini atau sekedar duduk menikmati suasana. Kalaupun ingin berenang, tetap hati-hati karena kedalamannya sekitar 5-7 meter. Itulah 10 tempat wisata di Klungkung yang cantiknya luar biasa yang wajib kamu kunjungi ketika berada di sana. Terima kasih telah menonton!